Halo assalamualaikum sahabat berkebun video kali ini adalah video kegiatan berkebun di malam hari nah sambil jagain anakku Bobo disini aku mau ngajak bunda-bunda untuk belanja benih di Shopee nah biasanya kalau untuk pemula itu kalau belanja benih kadang suka kalap ya bun nah disini saya kasih tau tipsnya belanja benih untuk pemula nah ini untuk nama tokonya bun bisa dilihat ini nama tokonya hidroponikolulas nanti saya simpen linknya di description box nah disini saya mau belanja benih nah kalau belanja benih jangan kalap ya sahabat tentuin dulu nih kalian tinggalnya dimana di dataran rendah atau di dataran menengah atau tinggi nah kalau saya di dataran menengah makanya saya akan pilih benih-benih yang cocok untuk dataran menengah nah bagusnya di toko ini dia itu udah ada keterangannya loh ini tuh bagusnya ditanam di dataran apa jadi kita yang sebagai pemula nggak bingung nah dia ini merknya bintang Asia lokal jadi bagus sih kalau benih lokal saya tuh suka karena biasanya cocok ini cocok untuk dataran rendah sampai tinggi berarti ini bisa ditanam di semua daerah saya masukin dulu ke keranjang ya belanja benih nah ini ada pilihannya nih ada bayam hijau ada bayam belang ada sawi daging ada sawi manis itu cocok semua sih buat pemula karena gampang nanamnya nah kalau sahabat pengen nanam tomat kalau saya sih saranin kalau untuk pemula jangan langsung tanam tomat dulu lebih baik sayuran yang berdaun dulu nah disini ada keterangannya nih tomatnya ini cocok untuk dataran rendah sampai tinggi ini saya masukin dulu ke keranjang ya ini tomat mawar saya udah pernah nanam dia itu tomatnya bagus bentuknya kayak labu terus ini ada terong ada timun nah jadi bunda-bunda nggak usah bingung lagi karena disini udah ada keterangannya cocok di dataran apa dan tolong disesuaikan aja bun kalau lahannya sempit jangan beli pohon yang merambat yang pohonnya heboh contohnya kayak labu gitu kan semangka nah itu jangan nah disini ini nih saya suka pohon ini ini sawi putih mirip pokcoy tapi daunnya tuh lebih bergelombang terus batangnya putih nah ini cocok untuk nggak ada keterangannya ya tapi kalau ini sih setau saya cocok di lataran rendah sampai tinggi oke saya belanja dulu ya nah ini ada benih selada hijau juga ada labu madu juga tapi kalau saya saranin sih kalau untuk labu madu itu lahannya harus gede jadi kalau sempit sih lebih baik jangan tanam labu jangan tanam semangka juga dan kalau untuk pemula juga jangan nanam cabai karena cabai itu disukain hama bun daripada nanti kita kerepotan stress sendiri ya kan ini tuh ada melon kalau setahu saya sih melon cocok di lataran rendah tapi ya itu tadi butuh lahan yang ekstra oh disini saya mau nanam pare karena saya suka banget sama pare kita lihat ya mudah-mudahan ada keterangannya pare parenya berkulit halus nah cocok untuk dataran rendah menengah berarti dataran tinggi malah gak terlalu cocok nah kan kata siapa loh dataran tinggi mah enak bisa tanam apapun kata siapa ini buktinya nih gak terlalu cocok di dataran tinggi bahkan saya pun pernah ngobrol sama petani di pengalengan petani pengalengan itu gak bisa tanam petai loh bun karena disana terlalu dingin dan gak cocok untuk tanaman petai gitu jadi ada baiknya emang kita sesuaiin sama kondisi daerah kita ini ada tomat-tomatan cabai ada labu manisa nih yang gede banget pohonnya ini kacang panjang saya udah berhasil tanam ini bunda-bunda yang mau tanam bisa coba ini kacang panjang Katrina ya nah terus saya disini mau beli terong tunjuk juga bun karena waktu itu pernah beli di pasar ternyata terong tunjuk tuh enak rasanya nah ini kita beli aja masukin ke keranjang oke terus ini saya juga beli isolasi sayur karena saya juga kadang kalau ada panenan berlebih suka saya kasih ke tetangga ke saudara atau saya jual ke area Bandung murah bun harganya cuma 3500 terus oh iya nih buat sahabat yang nanya waktu itu saya pernah nanam jagung pulut kan jagung pulut ungu nah ini saya pakai ini merk cap panah merah jantan F1 cobain ya benihnya yang ini bagus kok dia cepat sprout gitu udah lah ya belanja benihnya udah cukup sekarang kita lanjutin mau berkebun di depan rumah nah ini dilanjut ngebun malam jadi mohon maaf kalau gambarnya gelap karena namanya juga malam-malam ini biasanya kalau malam saya tuh ngerendam kulit bawang dari sampah dapur supaya besok pagi itu sudah siap digunain pastiin aja semua kulit bawangnya terendam nanti cara bikin kulit bawangnya saya simpen linknya di description box dan ini saya mau ngaduk media tanam untuk ngisi pot-pot kosong yang ada di sana rencananya mau buat tanam sawi pakcoy nah ini media tanamnya saya pakai sekamentah campur tanah subur biasanya saya campur sama pupuk kandang juga cuma karena lagi gak ada stok jadi saya pakai yang ada aja bun nah ini media tanamnya udah siap digunain ini bisa digunain untuk semua jenis tanaman karena semua tanaman yang ada di halaman saya media tanamnya hampir sama semuanya nah kalau udah beres ngaduk media tanam saya langsung lipat lagi tuh alasnya saya alasnya pakai karung jadi dia itu rapih media tanamnya gak kemana-mana nah dilanjut ini saya punya semayan sawi pakcoy kalau gak buru-buru dipindahin takutnya nanti pohonnya keburu tua jadi malam ini saya pindah tanam nah disini saya pakai sistem cabut buat sahabat yang gak biasa pakai sistem cabut kayak gini jangan ya takutnya nanti malah akarnya rusak sahabat bisa congkel dari bawah jadi akar sama tanahnya itu ke bawah nah kalau saya ini saya cabut aja karena agak susah juga sih kalau nyongkel nah sebenarnya tuh sehari-hari saya tuh lebih sering juga ngebun malam hari bun jadi sebenarnya gak perlu lama-lama ngebunnya yang penting tuh berkualitas gitu karena gak diganggu sama anak kan anak udah pada tidur kalau malam hari nah ini ada pohon selada yang udah tua udah mau bolting ini saya cabut aja kita panen dan kita ganti media tanamnya untuk tanam pokcoy nah ini ada mulsa daun kering yang waktu itu saya pakai daun keringnya udah mulai mau terurai jadi kompos nah ini saya pakai sistem cabut lagi bun lalu saya pindah tanam deh ya begitulah kira-kira ngebun singkat saya di malam hari mohon maaf kalau random wassalamualaikum happy garden selamat menikmati